Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Belong Studio Pada kesempatan kali ini Belong Studio akan berbagi Pentingkah kita menuliskan sebuah deskripsi pada video kanal youtube kita ya Ternyata deskripsi ini pengaruhnya sangat besar sekali sobat ya Kenapa saya bilang pengaruhnya sangat besar Ibarat seperti pelajaran Deskripsi ini merupakan rangkuman dari sebuah isi sobat ya Jadi sangat disayangkan sekali buat sobat-sobat yang videonya bagus Tapi tidak dilengkapi dengan deskripsi ya Bahkan ada beberapa teman maaf ya Ada beberapa teman yang mungkin mengkosongkan deskripsinya Padahal deskripsi itu bisa kita isikan dengan rangkuman video isi video inti Isi inti dari video yang kita upload sobat ya Di deskripsi itu kita bisa menambahkan dengan tag dan kita menceritakan garis besar isi video itu apalah Sehingga ketika pengunjung menonton video kita Otomatis dia juga akan melihat deskripsi yang kita buat sobat ya Karena juga ternyata banyak juga teman-teman tuh yang komentarnya itu melihat dari deskripsi video yang kita upload sobat ya Ini saya coba buka deskripsi ya Contoh deskripsi ya Kita buka di aplikasi youtube studio Kita akan coba ya Kita klik icon tanda 3 ini Titik 3 Edit video Ini mungkin ada beberapa juga yang perlu saya tambahkan ya Ini contoh deskripsi ya Kita akan coba tambahkan beberapa kata ya Kita akan coba ya Terima kasih telah menonton Ya kira-kira seperti ini sobat ya Ini merupakan rangkuman dari isi video yang saya upload sobat ya Kemudian jangan lupa Ini kemarin saya lupa menambahkan tag ya Kita berikan tagnya dengan tujuan untuk Merujuk pada pencarian sesuai dengan video yang kita upload sobat ya Terima kasih telah menonton! Dan masih banyak lagi ya sobat ya Ini yang perlu sobat garis bawah ini tagnya Ini tagnya kita bukan buat sendiri sobat ya Kalau tag ini kita buat sendiri Misalnya langsung kita upload Kita buat Kasih tanda tag Kemudian belakangnya langsung nama channel kita Atau video yang kita upload Ini mungkin hanya video kita yang ditemukan Tapi ketika kita Mencari sebuah Tag yang lain Seperti ini contohnya Ini akan muncul beberapa video pilihan sobat ya Ini banyak sekali Bahkan sampai ribuan Ini nanti salah satunya akan muncul video sobat disitu ya Sesuai dengan pencarian yang diputuhkan sobat ya Oke setelah seperti ini Kita kembali Kemudian kita klik simpan sobat ya Oke kita simpan seperti ini Ini nanti akan Deskripsi ini selain akan mempermudah Viewer kita Menonton video Dia juga bisa membaca Geris besarnya isi video kita Makanya kalau bisa diusahakan membuat Deskripsi ini harus sesuai dengan isi video sobat ya Jadi jangan Disingkat-singkat Jadi jabarkan Isi video tersebut Dirangkum dalam beberapa kata ya Mungkin itu lebih Lebih akan membuat Viewer kita lebih Lebih nyaman menonton Dan membacanya Oke mungkin itu sedikit tips dari Bunglo Studio Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton